Pemprov DKI Anah teman kepolisian saya bersama Dinas Kesehatan support apa langkah kepolisian, katanya saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 26 September tahun 2019. Saat ini pihaknya mempersiapkan pendampingan hukum bagi petugas ambulans. Pendampingan terhadap teman-teman juga sudah disiapkan artinya. Ini kita ikuti apa yang dikerjakan oleh teman kepolisian, ucapnya. Saat ini, Pemprov masih berkoordinasi dengan Polda dan Kapolres. Saya juga sudah koordinasi ke Kapolres juga, tandasnya. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Yudhidimiati menyatakan pihaknya masih mencari data apakah benar ambulans tersebut milik ambulans sepuskesmas Pademangan. Saya cari data dulu ya, belum ketemu bagaimana hasilnya karena belum ada konfirmasi dari Polda. Katanya saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 26 September tahun 2019, Yudi mengakui sudah ada laporan dari Polda terkait temuan ambulans milik DKI. Namun ia belum mendapat detail apakah yang diamankan ambulans saja atau dengan petugas ambulans. Ya, tapi kan saya belum dapat informasi di sananya, apa ambulansnya saja atau petugasnya juga atau gimana. Karena belum ada ininya, kita lagi mau koordinasi sama Polda nih, katanya. Yudi tidak memberikan detail apa saja temuan dan laporan dari Polda terkait isi ambulans yang disebut berisi batu dan bensin. Belum tahu sebentar ya, katanya. Terima kasih telah menonton!